Intro Update Kali ini edisi spesial diadakan pada hari minggu Untuk menyambut ulang tahun Kota Sukawumi yang ke-105 Yang akan jatuh pada besok hari Senin Acara ini kami tayangkan juga live di IG dan Facebooknya Sukawumi Update Edisi spesial, tamunya juga spesial Sudah ada tengah-tengah kita Bapak Wali Kota Sukawumi, Kang Ahmad Pahmi Selamat datang Pak 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 Selamat datang ya Eh ke sini teman Terima kasih Pak atas waktunya Seingat saya ini kali kedua ya Kang Ke Swawumi Update dulu pada saat masih jadi wakil Wali Kota Masih jadi wakil, pernah ke sini Ketika kampanye ke sini Oh ke sini juga iya Terima kasih Pak sekali lagi Tapi soalnya saya merasa gak usah kalau gak ke sini Oh iya terima kasih Senang sekali Pak Katanya baru pulang dari Bandung kemudian ke Semarang Ke Semarang Ada apa nih mulai-mulai jauh-jauh gitu Pertama ke Bandung kita ingin menyerap teknologi mereka Oh iya 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 Nah kita karena Sukabumi dan Bandung gak banyak perbedaan Betul-betul Jadi saya rasa kita juga bisa mencetot Bandung yang kecepatan dan kecanggihan teknologinya sudah mendahului kita Benar betul Itu yang akan kita ambil Kalau Semarang itu ada pertemuan Afeksi Oh Afeksi Afeksi asosiasi kota se-Indonesia Saya kemarin mengajukan usul supaya kota Sukabumi bisa menjadi tuan rumah di tahun depan Di tahun berikutnya Pak Tuan depan Tuan 2020 Karena insya Allah ketika jadi tuan rumah Maka dari berbagai kota se-Indonesia akan datang ke sini Betul-betul Jadi rame insya Allah Promosi gratis Pak Promosi gratis Ngomong nih kan udah 6 bulan nih jadi wali kota Makin sibuk atau sudah mulai bisa mengatur ritme pekerjaan Makin rontok Makin rontok Makin rontok Nah keliaran Pak Ya itu masih-masih Mungkin kan ditakdirkan kaset gitu Oh Alhamdulillah Diakui ya oleh semua ya Saya lihat di Tapi saya lihat di IG Pak Pak Mie ini Kalau Kang Pak Mie ya di Sabtu Minggu itu sering jadi saksi pernikahan warga kota tuh Itu diundang atau Pak Pak Mie nawarin sendiri gitu Kayaknya niat banget itu datang ke situ Jadi satu senang kalau melihat warga Sukabumi bahagia Iya Salah satu momen kebahagiaan kan biasanya acara pernikahan ya Jadi kalau tiba-tiba mereka nge-DM saya Kang bisa nggak jadi saksi nikah saya Oh maka siap Sepanjang ada waktu Sepanjang tidak bentrok dengan kegiatan pemerintahan Sama welcome saja Sudah sangat banyak ya Bahkan ada Kang saya baru lahiran Boleh minta ditengok dong Kecuali kalau mau pisah ya nggak boleh ya Boleh undang-undang Berarti kan kalau gitu semua warga kota boleh dong undang akan untuk jadi saksi Sangat boleh dan saya sangat terbuka lah buat warga Boleh nih warga ya Kalau ada yang mau nikah Minta nama buat anaknya boleh meminta Boleh Silahkan Sepanjang waktunya ada Selama saya jadi saksi saya siap Asal saya jangan disaksiin Jangan disaksiin Luar biasa Sabtu minggu jadi saksi pernikahan Kadang saya lihat juga Jadi Apa Pembicara di Diskusi publik juga Diskusi publik Betul ya Betul Nggak dikomplen tuh sama keluarga Kalau dibilang enggak sih ya dikomplen Dikomplen Tetap dikomplen Makanya dalam satu pekan itu Saya dua kali menyempatkan harus Makan bareng keluarga Itu tipsnya ya Tipsnya Wajib Wajib Satu pekan kita sudah membuat kesepakatan Kita harus makan di luar Bukan di restoran atau di apa ya Nongkrong di Kodim Lama Banyak Oh iya Banyak tempat nongkrong Tempatnya disitu enak Intinya bagaimana kami berlima Saya istri dengan tiga orang Saya Kami berlima bisa Makan bersama Bisa kumpul bersama Enggak ada ajudan Enggak ada supir Kita saja Jadi yang penting Dalam seminggu itu Dua kali Dua kali Setelah nanti jadi saksi Jadi pembicara juga Dua kali harus keluar rumah Makan gitu ya Makan Nongkrong Tips bagus ya Jadi kalau mau mengikuti Kegiatan model Kang Pahmi ya Minimal dua kali kan ya Harus keluar rumah Insya Allah Oke Kita juga ikuti nih Baru-baru ini kan Kang Pahmi mendapatkan penghargaan Best of the best Figurwani Quarteted by Indonesia ya Saya bacain ya Itu Pada the most inspiring Inovative Figur Award 2019 Versi 7 Media Asia Dan Asian Global Council Ceritakan dong kan Prosesnya gimana Sampai Sampai akan dapat Penghargaan itu Dimana dan kapan gitu Sebenarnya saya juga gak tau Tiba-tiba aja Kemudian saya surat datang saya Kemudian saya surat cek Pak Kepala Dinas Pominfo Dan Pak Kapal Kumun Cek Ini penghargaan Penghargaan yang Mohon maaf Biasa suka ada yang menawarkan Tau gitu ya Ada juga penghargaan Tapi ada kontribusi sekian Oh iya iya Ini Ada kontribusi gak ini Ada Oh iya Maka kita bilang Gak ada pak Oh iya Gak ada Cek Indikator apa penilaian Sehingga saya bisa dianggap Sebagai salah satu Kepala daerah yang inovatif Dari empat kepala daerah yang lain Yang lain Lima berarti ya Ya Lima Mereka menyampaikan Panitia saat itu pertama Mereka melakukan survei Ternyata kan Survei ke masyarakat Mempertanyakan program-program Dari pemerintah daerah Khususnya kepala daerah Jadi ini tidak berkaitan Apakah dia baru Apakah dia sudah lama Selama masyarakat melihat Ada program yang menyuntung mereka Maka masyarakat Maka mereka menganggap Layak untuk disandingkan dengan yang lain Jadi itu mereka survei Mereka survei di Sukabung itu tujuh hari Oh tujuh hari Jadi yang ditanya adalah Masyarakat dulu Masyarakat Pemda mah gak ada yang ditanya Oh yang gak ditanya Malah masyarakat yang mereka tanya Jadi setelah mereka melakukan survei Mereka tanya ke masyarakat Termasuk juga Unsur kedekatan kepala daerah Dengan masyarakat Dengan masyarakat Itu salah satu yang dipertanyakan Nah setelah itu Baru undang nilainya direkap Dan muncullah 5 kepala daerah saat itu Yang kedua semangat mereka Mereka ingin mencari figur-figur Kepala daerah yang baru Di luar kepala daerah yang sudah sangat berprestasi saat ini Oh iya Dikecualikan yang itu Karena ada Kang Emil Betul Atau Kang Bima Arya Jadi tidak ikut berkompetisi Mereka dianggap sudah berprestasi Harus ada regenerasi Ada Emil-Emil baru Iya Dan ya inilah Mungkin itu yang mereka anggap Itu sudah diberikan di Kalau tidak salah di Bali ya Pak? Diberikan di Bali Sudah diumumkan bahkan ya Sudah diumumkan Kalau soal kedekatan Saya punya pengalaman Saya masih ingat Kesan baik Kesan dekat dengan warganya Pada saat Akang datang kali pertama ke sini Pas datang Keluar dulu Ada tukang jualan sekoteng Tukang jualan sekotengnya nyapa? Halo Pak Papa Mi Gaknya gitu Halo juga Kakek saya waktu itu Ini kok kayak kenapa Ternyata kita punya Langganan sekoteng sama Pak Mas Lohir Luar biasa berkasar sekali pada saat itu Tapi Menurut Papa Mi Penghargaan ini Apa namanya Maknanya bagus ya Buat Papa Mi Secara pribadi Bagi saya Bagi pemerintah daerah Ini sesuatu amanah yang luar biasa Meskipun ada Ya Ada yang masih mempertanyakan Kan baru mengulang Kenapa sudah Dapat ini Betul Tetapi saya melihatnya Ini tantangan Tantangan Dan bagaimana pemerintah daerah Memang harus sekarang Lebih turun ke masyarakat Jadi Sudah gak ada zamannya lagi Apakah pemerintah mereka Di belakang meja aja Terus terjamannya lagi Terus terjamannya Ya Terus terjamannya Terus terjamannya Asurkan Bagi pemirsa semua Sepanjang acara ini di live Silahkan untuk menyampaikan Apapun pertanyaannya ke Kang Pahmi Nanti kita akan pilih Dan Nanti kita akan sampaikan Dan insya Allah Kang Pahmi akan menjawabnya Di luar yang kami tanyakan tentunya Kang Kembali ke soal tadi Penghargaan sudah dapat Dalam jangka 6 bulan Kemudian kategorinya juga bagus ya Inovatif Ini saya tanya gini Apa sih makna Ulang tahun kota Sukabumi Yang ke-105 bagi akan Ini Saya terlebih dahulu Ingin mengucapkan Terima kasih kepada warga masyarakat Alhamdulillah Kota kita tahun ini Memasuki usia yang ke-100 ribu Satu abad lebih ya Satu abad lebih Dan sudah sangat panjang Bagi perjalanan Sebuah pemerintahan Tentunya bagi saya Makna khusus Bagaimana di 105 tahun ini Pemerintah daerah Harus lebih hadir Ketengah-tengah masyarakat Harus memberikan pelayanan Dan secara kesampunan Pada masyarakat Makanya seringkali Tagline yang saya sampaikan Ke teman-teman aparatur Santun melayani Maknanya apa Kita memiliki semangat Harus melayani warga Tanpa Ada resultor satupun Tanpa ada alasan satupun Ketika mereka butuh layanan Kita layani mereka Betul Yang kedua Bagaimana teman-teman Pemda Dalam hal ini Instansi Yang langsung berhubungan Tengah masyarakat Mampu mencontoh Kesantunan dunia perbankan Iya betul Dunia perbankan kan Itu unik Kita baru buka pintu Bang Langsung selamat pagi Ada yang bisa kami bantu Pemda harusnya Harus lebih santun Minimal standarnya itu ya Standarnya itu Jadi ini yang terus saya tekankan Jadi Mana khusus di 105 ini Saya berharap Pemerintah akan Benar-benar hadir Di tengah-tengah warga masyarakat Oke Jadi maknanya luar biasa ya Ini lebih kepada Bagaimana Pemda Betul-betul melayani Memperbaiki pelayanan Standar pelayanannya harus Selalu ditingkatkan Lebih perbankan Lebih perbankan Jadi itu makna utama Yang lain Sama bermaknanya Tetapi bagi Kang Pahmi Jadikan ulang tahun yang 105 ini Meningkatkan pelayanan Bersyarakat Terima kasih Kang